Pakaian Amanda Manopo belakangan jadi perbincangan publik. Usai dianggap tampil terlalu seksi di acara pernikahan Glenca Cisara, pakaian Amanda kembali disorot usai hadiri acara penghargaan di salah satu stasiun televisi. Disebut senang memakai pakaian seksi, rekan Arya Saloka di Ikatan Cinta ini pun mengaku jika ia termas orang yang tidak pilih-pilih soal pakaian. Hal itu diungkap Amanda Manopo dilansir dari kanal Youtube Intense Investigasi, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Apa aja yang dikasih? Fashion stylist? Saya pakai, ungkap Amanda Manopo. Baginya yang penting soal fashion adalah dia merasa nyaman saat memakainya. Meski pakaian yang ia gunakan dari sponsor atau pemberian orang, Amanda mengaku tak pernah kesal dengan pilihan penata gayanya. Saya gak pernah bete, ujarnya. Kalau acara formal, apa aja yang disuruh? Kan ada fashion stylist yang ngasih baju, tambahnya. Meski demikian, Amanda membanta dia suka berpakaian seksi. Sebagai wanita, ia cukup menyayangi dirinya sendiri. Apa aja sih? Namanya juga perempuan, saya sayang sama diri saya, kata Amanda. Saya ngerasa, saya cinta sama diri saya. Apapun yang saya lakuin buat diri saya, yang terbaik buat diri saya, saya pede-pede aja sih, sambungnya. Sebelumnya, Amanda mengaku bahwa baju-baju yang dia pakai sebenarnya bukan pilihannya sendiri. Melainkan sponsor ataupun pemberian yang memang harus dia pakai. Terkadang saya sebagai aktris, sebagai publik figur, kita sudah dikasih baju, kita harus pakai apa yang harus kita pakaikan, kata Amanda. Karena ada sponsor atau ada yang ngasih segala macam, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!